Di kerajaan Malwapati, para petinggi kerajaan sedang melakukan rapat besar. Mereka membahas negara Malwapati yang rakyatnya seperti ayam kehilangan induknya sejak kepergian Angling Dharma dari kerajaan. Menurut para petinggi kerajaan, Patih Batik Madrim adalah orang yang seharusnya menjadi raja karena dia adalah pewaris asli Malpati. Di tengah rapat itu tiba-tiba muncullah sesosok bayangan yang tiba-tiba saja masuk. Batik Madrim segera menembaki bayangan itu, tapi ketika bayangan itu membentuk sosok Angling Dharma maka mereka semua yang ada di tempat itu segera mengaturkan sembah. Kecuali Batik Madrim, Patih Batik Madrim yang sangat sakti ragu jika orang itu benar Angling Dharma maka sang Patih mengajak orang itu berduel untuk membuktikannya. Karena ditantang, terpaksa Angling Dharma memberikan pukulan mesra kepada kakak iparnya itu. Di luar istana pertempuran masih berlanjut, banyak ledakan di mana-mana karena efek dari pertempuran dua orang yang sakti mandraguna itu. Setelah merasa tidak seimbang barulah Batik Madrim percaya jika orang itu adalah raja mereka. Hasil pengembaraan Angling Dharma diceritakan kepada Patihnya. Banyak rakyat malwapati yang mengalami penderitaan dan pihak kerajaan tak mengetahui hal itu. Laporan yang diterima raja dari bawahannya sudah disaring dan dipilah sehingga raja tak akan tahu apa yang terjadi sebenarnya. Empu Mahasyura mendapati bilik pusakanya yang acak-acakan akibat ulah Nila Saroya. Semua kitapusaka ciptaan empu sakti itu dicuri. Di pantai memongan Galuh dan Suliwa belum menemukan keberadaan ibunya. Galuh sempat cemburu kepada Tantri karena Suliwa merasa betah berada di pulau itu dan enggan diajak Galuh kembali ke Sedayu. Selalu memberi kesempatan pada garis gentil itu.